Untuk menciptakan rasa kepedulian Pramuka terhadap masyarakat yang mengalami bencana dan dampak dari bencana yang terjadi, Kuartir Cabang 0402 Gerakan Pramuka Indra Girihilir laksanakan pendidikan dan pelatihan Satgas Pramuka Peduli untuk Angkatan Kedua. Kegiatan tersebut pun diawali dengan upacara yang dipimpin langsung oleh Ketua Kuartir Cabang 0402 Gerakan Pramuka Inhil, Junaidi, di Geraha Pramuka Jalan Subrantas, Tembilahan. Sasaran dari aksi Pramuka ini diantaranya anggota Gerakan Pramuka yang terdiri atas Pramuka Siaga, Penggalang, Penegak, Pendega, dan anggota dewasa yang dihimpun dalam gugus depan Satuan Karya Pramuka, Kuartir, dan kelompok-kelompok yang dikembangkan oleh Gerakan Pramuka. Selain anggota Pramuka yang menjadi sasaran aksi Pramuka Peduli meliputi masyarakat dan kaum duafa yang menjadi sasaran program pemerintah serta lembaga swadaya dan organisasi masyarakat lainnya, masyarakat yang terkena bencana, dan masyarakat di daerah potensi bencana. Ketua Kuartir Cabang 0402 Gerakan Pramuka Indra Giri Hilir dalam amanahnya menyampaikan akan melibatkan beberapa unsur dalam diklat tersebut seperti Polres Inhil, Kodim 0314 Inhil, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Inhil, BPBD Inhil, dan Basarnas. Dilanjutkan Junaidi, Pramuka Peduli lebih kepada usaha pencegahan preventif bagaimana bertindak sebelum bencana terjadi. Junaidi juga mengatakan ada tiga bentuk kepedulian dari Pramuka Peduli, diantaranya mengembangkan sumber daya manusia, bidang kebencanaan, dan wawasan membina lingkungan hidup. Banyak unsur yang kita libatkan, terutama unsur-unsur yang bisa membantu, yang memiliki tugas melekat dalam kita menghadapi hal-hal kebencanaan yang sering terjadi di Kabupaten Indra Giri Hilir. Antara lain kita juga meminta nantinya dari pihak Kapolres Indra Giri Hilir, Kodim Indra Giri Hilir, kemudian dari dinas pemadap kebakaran, kemudian dari BPBD, dan juga tentunya dari Basarnas dalam hal ini pos sang yang ada di Indra Giri Hilir. Diklat ini pun diikuti 100 orang peserta didik, dan di akhir kegiatan dilakukan penyerahan bendera Diklat Pramuka Peduli dan pemasangan tanda diklat oleh Ketua Kuartir Cabang 0402 Gerakan Pramuka Indra Giri Hilir. Zulkifli, Edi Gunawan, melaporkan untuk Gemilang Televisi.